Anda kembali di Kompas Portfagi, saya Gita Maharkesri. Mengawali rangkaian peringatan ulang tahun ke-97 Persebaya Surabaya, manajemen bersama bonek berziarah ke makam pendiri Persebaya, Mas Pamuji. Ziarah ini sekaligus mengenang dan menjadi momen refleksi perjalanan Persebaya yang berdiri sejak tahun 1927. Mengawali bulan Juni yang menjadi bulan lahirnya Persebaya Surabaya, manajemen dan bonek berziarah ke makam pendiri Persebaya, Mas Pamuji di makam Karang Tembok Surabaya. Manajemen Persebaya diwakili oleh Direktur Operasional Chandra Wahyudi hingga Sekretaris Tim, Ram Surahman. Mereka memasuki area pemakaman dan menabur bunga di pusara Mas Pamuji beserta istrinya. Tak lupa, doa bersama dipanjatkan untuk mendiang yang telah berjasa menderikan Persebaya tepatnya pada tanggal 18 Juni 1927. Menurut Chandra Wahyudi, momen ini menjadi awal dari rangkaian bulan Persebaya. Akan ada beberapa program yang dilakukan di bulan Juni seperti kegiatan lari maraton pemain dan supporter hingga menggelar anniversary game. Yang pasti dalam rangkaian ulang tahun kan kami ada anniversary game. Terus kemudian tahun ini juga kita ada kegiatan green horse run, lari, insya Allah tanggal 23 Juni. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan supporter. Karena seperti kali kan tahun-tahun sebelumnya selalu ada pemasangan-pemasangan sepantuk yang masih di kota kemudian yang lain-lain kami coba pelaburiskan itu dengan supporter, dengan bonek, dengan pemasangan sepantuk kota supaya nanti ada event yang lebih terapi untuk teman-teman bonek. Mas Pamuji merupakan sosok yang ikut mendirikan Persebaya bersama Paijo pada 18 Juni 1927. Saat itu mereka menggunakan nama SIVB sebelum akhirnya berubah nama Persebaya Surabaya. SIVB memiliki peran penting dalam dunia sepak bola tanah air. Salah satunya menjadi tim yang ikut membidani berdirinya PSSI pada 19 April 1930.